Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Seperti biasanya kami disini di ruangan kami yang sederhana ini Duduk sendiri sambil berbagi sedikit Info-info dalam dunia perwalitan Yang kalau diterima bagus Dan kalau menurut sobat-sobat copy paste Di channel kami silahkan Sobat-sobat yang merasa channel kami ada copy paste Ke channel-channel sebelah Silahkan periksa dari awal video sampai akhir video Apakah info-info yang kami bagikan di channel kami ini Meng-copy paste dari channel-channel orang lain Nah Seperti biasa Kami tidak Berbagi tutorial Sambil memposting RBW Mengedar-gedor RBW Memasang Twitter di RBW Menjelaskan ini Menjelaskan itu Di dalam RBW Dan kami hanya duduk disini Sambil sedikit berbagi pengalaman Di ruangan kami yang sederhana ini Dan dalam kesempatan kali ini Kami akan berbagi Bagaimana caranya Menyimpan Sarang walet Yang dipanen supaya Awet Bertahan lama Dan warnanya tidak berubah Banyak pada RBW-RBW baru Rumah burung walet Rumah burung walet yang baru Bukan burung-burung Kemilik RBWnya Yang pada saat panen Pernama Atau Panen awal-awalnya Cenderung Panen dari RBW tadi Masih sedikit Biasanya Panen dari RBW tadi Di bawah Dua tahun Itu masih pilih-pilih Dan Tidak banyak Atau kurang Bagaimana caranya Supaya Burung Maksud kami Sarang tadi Dikumpul-kumpul Menjadi lebih banyak Setelah dipanen Dikumpul Dapat Lima keping Tujuh keping Dikumpul Bagaimana caranya Supaya awet Dan bertahan Lebih lama Dan warnanya Tidak berubah Nah disini kami Sudah menyiapkan Kertas Putih Kertas putih ini Berfungsi Untuk Dibuat Wadah lah Bara kantong lah Untuk Dijadikan wadah Sarang walit Ini tadi Dan setelah Kantong Ini dibuat Dijadikan kantong Dijadikan tempat Untuk menyimpan sarang walit Simpanlah di tempat yang kering Mengapa harus kertas putih Karena kertas putih Itu tidak meninggalkan Noda-noda Dan kenapa harus Dilapisi kertas Karena kertas itu Menjaga Kelembapan Suhu Dan Sarang walit Di Yang kita simpan Dengan dilapisi kertas Itu suhunya tetap terjaga Dan menjadi kering Lebih bagus Dan jika Sobat menggunakan toples Lapisilah Toples tadi Menggunakan kertas Bawanya Dan Dilapis lagi atasnya Lalu tutup Rapat Supaya tidak menguap Baiklah Semoga Tips ini Atau Cara ini Bermanfaat Bagi sobat-sobat Yang Panennya masih sedikit-sedikit Untuk disimpan Dan dikumpulkan Sampai ketemu Di Kesempatan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh